Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini bersama saya Chandra Gupta Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Soal-soal tes masuk Polri atau TNI tahun 2022 Dan kali ini kita akan belajar tentang materi matematika Tetapi sebelum kita lanjutkan, simak video yang berikut ini Ngajar online jadi lebih mudah pakai Ticmin Aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Ticmin di App Store dan Play Store sekarang, gratis! Itu tadi adalah video Ticmin Buat teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi tersebut Caranya gampang banget, tinggal klik di link deskripsi video ini Teman-teman dapat menggunakan aplikasi itu secara gratis Oke, kita balik lagi di pembahasan soal matematika kali ini Tentunya matematika akan lebih banyak lagi Sehingga teman-teman akan sering berlatih untuk mengerjakan soal-soal matematika Oke, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Tanpa panjang lebar, kita langsung aja masuk di pembahasan soal yang pertama Oke, kita Nomor 36 Soal pertama untuk materi matematika 1 per 1 dikurang 1 per 1 dikurang 1 per Gimana cara untuk mengerjakan soal ini? Caranya ingat ya, teman-teman ingat konsep dari ini Misalnya, A per B dibagi C per D Gimana cara mengerjakannya? Tentu ya, A per B Karena ini pecahan, pembagian Maka caranya dirubah menjadi perkalian Sehingga yang ini dibalik Jadinya D per C Nah, ini konsep ini harus diingat Sama seperti kayak gini Konsepnya A per B dibagi C per D Sehingga A per B dikali D per C Yang ini dibalik D-nya jadi di atas, C-nya jadi di bawah Nah, konsep ini seperti itu Jadi, yang ini dulu kita kerjain Yang ini dulu kita kerjain Jadi, 1 dikurang 1 per X Disamakan penyebutnya Menjadi X Anggap disini 1 X dibagi 1 tetap X X kali 1, X X bagi X, 1 1 kali 1, 1 Sehingga bentuknya menjadi Bentuknya ini berubah menjadi 1 per 1 min 1 per X Nah, ini kan bentuknya pembagian pecahan Ya, ingat ya konsepnya 1 per X min 1 per X Ini seperti soal yang ini Sehingga 1 ya Ini dibalik Jadi, dikali X per X min 1 Nah, ini dikali ini Hasilnya kan tetap Tetap X per X min 1 Nah, sehingga ini Berubah menjadi 1 ini ya Per 1 dikurang Ini berubah menjadi ini X per X min 1 Nah, ini diselesaikan dulu Yang ini ya Caranya sama Kita samain penyebutnya dulu 1 per Kita samain penyebutnya Menjadi X min 1 X, anggap disini 1 ya X min 1 dibagi ini Tetap X min 1 Dikali ini tetap X min 1 X min 1 X min 1 X min 1 dibagi X min 1 1, 1 kali X X berarti dikurang X Nah, X dengan X ini bisa dikurang X Dikurang X berapa? 0 Berarti jadinya 1 Ini masih ada ya Min 1 X-nya kemana? Ini dikurangkan hilang ya Per X min 1 Nah, ini sama seperti Persamaan ini Sehingga 1 Dikali Ini kita balik jadi diatas ya X min 1 Dibagi Per Min 1 Nah, ini dikali Hasilnya tetap X min 1 Per Min 1 Ya, karena 1 dikali ini kan Hasilnya tetap Nah, sekarang Dibagi min Berarti X Dibagi min Jadinya min X Min 1 dibagi 1 Plus 1 Sehingga jawabannya 1 per Sorry, 1 Dikurang X Atau 1 min X Jawabannya A Nomor 37 Jika operasi bintang Terhadap bilangan positif Didefinisikan sebagai A bintang B Sama dengan B kuadrat Min A kuadrat Per B plus A Maka 3 bintang Dalam kurung 2 bintang Kali 6 Sorry, 2 bintang 6 Adalah Nah, pertama-tama Untuk mengerjakan soal ini Kita pecahkan dulu Persamaan ini Oke Supaya kita lebih mudah Untuk mengerjakan ini Pertama-tama Kita pecahkan dulu Persamaan ini A bintang B Sama dengan B kuadrat Min A kuadrat Per B plus A Ingat persamaan ini Di matematika Pemfaktoran ya Jadi B kuadrat Min A kuadrat Itu sama dengan B plus A Dalam kurung B min A Ingat ya Ini tetap ya B plus A Jadi persamaan ini Sama dengan ini Kalau kita kali Ini kali Kita kali Itu hasilnya ini Jadi persamaan ini Sama ini sama Setelah itu kita lihat B plus A Ini B plus A Bisa kita coret Sehingga A bintang B Itu sama dengan B dikurang A Nah Ini adalah persamaan Hasil dari sini Oke sekarang kita balik lagi Ke soal Sehingga 3 bintang 2 bintang 6 Nah persamaan ini Kita ubah menjadi ini Jadi 3 bintang Dalam kurung 2 bintang 6 Yang ini A Yang ini B Sehingga B B dikurang A Jadi 6 Dikurang 2 6 dikurang 2 Berapa? 4 Jadi 3 bintang 4 Balik lagi Ke persamaan ini Ini adalah A Ini adalah B Sehingga B min A Berarti 4 dikurang 3 Hasilnya berapa? 1 Jadi Jawabannya adalah B Oke kita lanjut di soal nomor 38 Dari 40 pelamar pekerjaan Diketahui 23 orang berumur lebih dari 25 tahun Dan 25 orang bergelar sarjana Di antara pelamar yang mempunyai gelar sarjana 16 orang diantaranya berumur lebih dari 25 tahun Banyak pelamar yang berumur kurang dari 25 tahun dan bukan sarjana adalah Nah pertama-tama Kita tulis dulu yang diketahui Jumlah keseluruhan ada berapa? Ada 40 Oke Terus Pelamar yang bergelar sarjana Ada berapa? Pelamar sarjana ada berapa? Atau kita buat N A ya Anggota A Pelamar sarjana ada 25 orang Pelamar Yang umurnya lebih Yang umurnya lebih Umur lebih 25 tahun Berarti dia pelamar sarjana umurnya lebih 25 Atau kita buat N A gabungan dari B ya Itu ada sekitar 16 orang Pertanyaannya pelamar yang berumur kurang dari 25 tahun dan bukan sarjana Berarti N bukan A dan gabungan bukan B Berapa orang? Oke Untuk mencari jumlah total seluruhnya atau jumlah pelamar seluruhnya Itu kan rumusnya N A ditambah N B Dikurang N Anggota B ditambah N A komplement B komplement Oke Nah kita masukin ini ya Jadi N A nya ada berapa? 25 N B nya ada berapa? 23 Ini ada berapa? 16 Ini yang kita cari Berapa ini? 25 dikurang 23 48 Dikurang 16 45 dikurang 16 8 kurang 6 Adalah 2 4 kurang 1 3 Nah sementara ini ada berapa? 40 Sehingga untuk mencari ini Ya Untuk mencari Pelamar yang umurnya kurang dari 25 Dan bukan sarjana Tinggal ini dikurang ini Jadi 40 Dikurang 32 8 orang Jadi jawabannya B Oke kita lanjut di soal nomor 39 Jika sudut segitiga X 2X dan 3X Derajat Dan Y 30 derajat Maka Nah ini kita tahu Bahwa segitiga itu Total sudutnya ada berapa? Benar ya Ada 180 Nah jadi Ingat ya Total sudut segitiga Itu adalah 180 Sehingga untuk mencari ini Caranya adalah 180 X ditambah 3X Ditambah 2X 180 X ditambah 3X 4X Jadinya 6X X sama dengan 180 Dibagi 6 30 Sehingga X Sama dengan Y Yaitu 30 derajat Jawabannya C Oke kita lanjut lagi Berapakah 16,67 Dari 37 20 36 Caranya gampang aja ya teman-teman Tinggal teman-teman kali 16,67 Dikali 37 20 36 Dikali aja ini ya 16,67 6 x 7 42 3 x 7 21 Tambah 4 25 7 x 0 0 2 7 x 2 14 Nyimpan 1 7 x 9 50 5 x 7 7 x 3 21 Jadi 2 6 6 x 6 36 Nyimpan 3 3 x 6 18 18 Tambah 3 21 6 x 0 0 Tambah 2 2 6 x 2 12 Nyimpan 1 6 x 7 42 43 6 x 3 18 Tambah 4 22 Nah ini dikali 6 lagi Hasilnya sama ya 6 1 2 2 3 2 2 Dikali 1 Berarti 6 3 0 2 7 3 Baru ditambah 2 5 x 6 11 Nyimpan 1 1 x 2 3 x 1 4 x 6 10 Nyimpan 1 1 x 4 5 x 2 7 x 1 8 8 x 6 14 Nyimpan 1 1 x 0 1 x 2 3 x 2 5 x 3 8 6 x 3 9 x 2 11 1 x 1 1 x 2 2 x 5 5 x 8 10 Nyimpan 1 5 x 7 12 6 Oke Ini ada berapa koma di belakang 1 2 3 4 1 2 3 4 Jadi 6 2 0 1 8 4 Berarti jawabannya adalah C Oke kita lanjut di soal nomor 41 Jika sebuah bujur sangkar P Luasnya 64 Dan sisinya X Dan Q Adalah sebuah 4 Persegi panjang Dengan salah satu sisinya ada Sisinya 4 Dan sisi lainnya Y B Bila luas P Dan luas Q Sama Maka Nah jadi kita tahu dulu Sebuah bujur sangkar Bujur sangkar itu Anggapnya persegi ya Persegi Dimana Luasnya itu adalah 64 cm Dan sisinya X Ingat rumus luas persegi Itu adalah X Dikali X Atau X pangkat 2 Jika luasnya 64 Berarti X kuadrat Sama dengan X Akar 64 8 Jadi nilai X Adalah 8 Sementara itu Salah Selanjutnya adalah Sebuah persegi panjang Persegi panjang Ya Persegi panjang Dimana Luas persegi panjang Itu adalah Panjang Kali Lebar Pernyataannya Bila luas P Ki Ya Luas P Itu sama dengan Luas Ki Luas P tadi berapa? Luas P diketahui 64 Berarti luas Ki Juga 64 Luas Ki Adalah 64 Sehingga disini Sebuah 4 Persegi panjang Dan salah satu sisinya 4 Dan sisi lainnya Y Adalah berarti Ini Y Sehingga 64 Dibagi 4 Itu adalah 16 Sehingga Y nilainya 16 Hubungan Y Dengan X Berarti X Lebih kecil Daripada Y Jawabannya B Oke Kita lanjut Di soal nomor 42 Suatu kelas Adalah 8,4 Rata-rata Nilai laki-laki Itu adalah 7,3 Kita disuruh mencari Perbandingan Banyak Laki-laki Dengan perempuan Perbandingan Banyak Siswa Laki-laki Dan perempuan Oke Ingat Rumus untuk mencari Rata-rata Jumlah data Dibagi Banyak data Ya Ingat ya Ini rumus Rata-rata Teman-teman harus Ingat Karena ini Sudah sering keluar Soal tentang Rata-rata Nah disini Diketahui Kalau Seperti ini Berarti Rata-rata Sama dengan Rata-rata Laki-laki Dikali Jumlah Sorry Banyak Laki-laki Ditambah Rata-rata Perempuan Dikali Rata-rata Perempuan Dikali Banyak Perempuan Dibagi Banyak Laki-laki Ditambah Banyak Perempuan Berapa Rata-ratanya Semuanya 7,8 Rata-rata Laki-laki 7,3 NL Ditambah Rata-rata Perempuan 8,4 NP NL Ditambah NP Nah setelah itu Gimana caranya Caranya Ini Dikali Ini Berarti 7,8 NL Ditambah 7,8 NP Sama dengan 7,3 NL Ditambah 8,4 NP Nah yang sama Itu di Dipindah Ya yang sama Dipindah Ini NL Ini NL Berarti 7,8 NL Ini Pindah Ke sini Jadi Negatif 7,3 NL Ini 8,4 NP Tetap Ya Yang ini Pindah Jadi Negatif 7,8 NP 7,8 Dikurang 7,3 Itu adalah 0,5 NL 8,4 Dikurang 7,8 Adalah Berapa 0,6 NP Sehingga Perbandingan NL Dibanding NP Adalah 0,6 Dibanding 0,5 Atau Kita Bisa Sederhanakan 6 Banding 5 Berarti Jumlah Laki-lakinya 6 Laki-laki 6 Perempuan 5 Berarti Yang C Oke Kita lanjut Di soal Nomor 43 Jika XYZ Sama Dengan 0 XST Sama Dengan 0 Dan YTS Sama Dengan 1 Yang Manakah Di bawah Ini Yang Benar Oke Ini Soal Tentang Logika Jadi XYZ Sama Dengan 0 Berarti Kalau X 0 Banding YZ Jika X ST Sama Dengan 0 Berarti X 0 Per ST Ya Kok Bisa Anggap Anggap Ini Dengan Ini Dikali Jadi Balik Lagi Ke Persamaan Ini Sementara Y TS Sama Dengan 1 Sehingga S Sama Dengan 1 Per Y Kali T Nah Kita Balik Lagi Ke Persamaan Ini Ini Sorry Kita Lihat Persamaan Ini X Sama Dengan 0 Per S Kali T Nah S Itu Kita Ganti Ini Jadi 0 S Kita Ganti Ini Berarti 1 Per Y Kali T T T Ini Ini Bisa Dicoret Nah Jadi 0 Per 1 Y Ingat Kalau Pembagian Kayak Gini Bisa Kita Rubah Menjadi 0 Dikali Y Per 1 0 Dikali Y Per 1 Sama Dengan 0 Sehingga X Sama Dengan 0 Jawabannya A Itu Ya Sesederhana Itu Oke Lanjut Nomor 44 25% Dari 7 Dari Y Adalah 28 Nilai X Plus Y Adalah Oke Ingat Ya 25% Dikali X Dikali X Sama Dengan 40 25% Sama Dengan 25 Per 100 X Sama Dengan 40 Oke Berarti Kalau Mencari X 40 Dibagi 25 Per 100 Atau 40 100 Dibagi 25 Kenapa? Ini kan Pembagian Dirubah Jadi Perkalian Syaratnya Dibalik Oke 100 Dibagi 25 Berapa? 4 Jadi 40 Kali 4 160 Selanjutnya Y Yang Y 2 Per 7 Dikali Y Adalah 28 Oke Jadi Y 28 Dibagi 2 Per 7 Ingat Kayak Ini Tadi 28 7 Dibagi 2 Dibalik 28 Dibagi 2 14 14 X 7 Berapa? X 7 7 4 28 Dibagi 7 7 7 7 Tambah 2 9 Jadi 98 Sehingga X Plus Y 160 Ditambah 98 Dapatnya 8 5 2 258 C Oke Kita lanjut Nomor 45 Jika P Sama Dengan 3 Ki Sama Dengan 1 Dan X Sama Dengan Akar 64 Dari P Serta Y Sama Dengan P Ki Ditambah Ki Pangkat 3 Oke Ingat Kita mencari X X Sama Dengan Akar 3 Dari 64 Ada yang Tau Tidak Akar 3 Dari 64 8 Kali 8 64 Berarti Bukan 4 Kali 4 16 16 Kali 4 64 Sehingga Akar 3 Dari 64 Adalah 4 Oke Sekarang Kita mencari Y Y Sama Dengan P Ki Ditambah Ki Pangkat 3 Dimana P Itu 3 Ki Itu 1 Kinya Diganti 1 Pangkat 3 3 Kali 1 3 1 Pangkat 3 Tetap 1 4 Jadi Y 4 X 4 Berarti Jawabannya X Dan Y Sama Itu Jawabannya C Oke Itu tadi 10 soal Tentang materi Matematika Buat teman-teman Belajar terus ya Semoga di bulan ramadhan ini Teman-teman Bisa lancar Puasanya Dan ibadahnya Dan jangan lupa Terus berdoa Karena di bulan ramadhan ini Doa-doa Orang yang berpuasa Akan lebih Cepat Dikabulkan Amin Tetap Semangat Terus Belajar Jangan lupa Klik Like Dan Subscribe Channel Ini Agar Teman-teman Tidak Ketinggalan Video-video Selanjutnya Sehat Selalu Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai